Halo Halo selamat sore teman-teman saya semua yang ada di seluruh dunia teman-teman yang saya kasihi yang saya sayangi pada sore hari ini saya Banglo mengucap syukur dan berterima kasih atas selamatan kesehatan dan juga kebijaksanaan yang diberikan kepada teman-teman saya semua teman-teman pada sore hari ini izinkan saya Banglo menyapa semuanya dengan ucapan Assalamualaikum Shalom Damai Sejahtera Om Swastiastu dan Namo Buddhaya serta salam kebajikan nah teman-teman pada hari ini saya akan coba memberikan sebuah informasi bagi teman-teman yang mengalami keluhan yang namanya lemah syawat ya mungkin metode ini atau terapi ini dapat membantu teman-teman lepas dari masalah yang teman-teman hadapi nah tapi sebelum saya sampai ke pada tutorialnya teman-teman dan atau informasinya saya juga minta tolong bantu tolong subscribe channel ini mumpung gratis Mari sama-sama kita besarkan channel ini ya agar orang-orang di luar sana mendapatkan manfaatnya dan juga tolong klik loncengnya agar selalu untuk update video video yang saya infokan mengenai tutorial tutorial pengobatan atau media-media yang berguna untuk kesehatan teman-teman hari ini saya akan coba memberikan informasi manfaat lain daripada ya cabai jawa atau yang dikatakan dengan ini cabai jawa ya atau cabai jamu biasa di Pulau Jawa dikatakan cabai jawa atau cabai jamu nah manfaat cabai jawa atau cabai jamu ini teman-teman selain digunakan untuk ya untuk membuat sebagai rum bumbu rendang dia juga memiliki kasiat untuk ya Hai memperlancar peredaran darah selanjutnya untuk membantu menterapi orang yang lemah syawat caranya bagaimana teman-teman caranya bagaimana untuk membuat ini bermanfaat sebagai ya bagi untuk pria ya bagi pria dan juga bagi wanita yang frigit perlu juga ya membuat rapi ini agar agar suasana menjadi romantis ya Nah teman-teman cabai jawa ini bagi kalangan pria memiliki kelemahan atau memiliki geluhan lemah syawat dapat mencobanya ya dapat mencobanya dengan cara ya dengan cara ambil sekitar lima biji kemudian rebus dengan dua gelas air minum ya rebus dengan dua gelas air minum setelah mendidih sudah direbus ya teman-teman setelah mendidih dinginkan minumlah sehari dua gelas kemudian ulang lagi besok rebus lagi ulang kembali jangan dibuang dulu ya minum kembali dua gelas cobalah selama satu minggu teman-teman dan merasakan manfaatnya ya rasakan manfaatnya mudah-mudahan ada pengaruh untuk kesembuhan teman-teman dan menghilangkan keluhan lemah syawat pada teman-teman ya jadi selain cabai jawa ini juga untuk bumbu masak untuk rendang dia dapat juga untuk membantu menghilangkan keluhan lemah syawat pada pria dan juga wanita kalau frigid Oke teman-teman itulah inti dari pada tutorial saya pada hari ini mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya dan saya Bang lo mengucapkan syukur dan terima kasih dan semoga teman-teman ya sehat kembali seperti setiap kalah Oke teman-teman ya sampai disini dulu video saya dan terima kasih Assalamualaikum Shalom Damai Sejahtera Om Swastiasu dan Namo Buddhaya bye bye